Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mana saya Susi Apeyanti Rahayu, Magister Farmasi Apoteksa. Saya merupakan salah satu stof pengajar atau dosen dari Akademi Farmasi Bumi Siluani yang berlokasi di Jalan Rancabolan, Kota Bandung. Pada video pengajaran ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampun di Akademi Farmasi Bumi Siluani. Padahal mata kuliah yang saya ampun, salah satunya adalah mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Kata kuliah Farmasi Rumah Sakit ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 di Akademi Farmasi Bumi Siluani. Ada pun bentuk penilaian yang saya gunakan, yaitu saya mengambil dari beberapa kategori. Yang pertama, nilai kehadiran. Yang kedua, nilai tugas. Yang ketiga, nilai ujian tengah semester. Dan yang keempat, nilai akhir semester. Pada masa pandemi seperti ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan Zoom. Mohon izin, saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai RPS yang tersunggu di dalam hal ini. Berikut adalah RPS atau sebelumnya ini adalah RMS yang harus diisi setelah saya melakukan pengajaran. Ada pengecekan materi, apakah sudah sesuai dengan RPS-nya yang sudah dibuat, kemudian media yang digunakannya apa, kejadian sama perkuliahannya bagaimana, lalu absensi mahasiswa pun harus diisi. Berikut RPS yang digunakan untuk mata kuliah farmasi rumah sakit. Di antaranya, mengenai tentang instalasi farmasi rumah sakit, kemudian bagaimana pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit, lalu mengenai standar pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit, tentang apa itu prosedur opasional baku, kemudian memahami sistem distribusi obat untuk rawat inak, dan memahami etika pelayanan farmasian, serta pelayanan farmasi komunitas. Mohon izin, saya akan mencoba mencoba kembali salah satu materi yang digunakan pada mata kuliah farmasi rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana kesehatan di mana rumah sakit ini memiliki fungsi sosial ekonomi, selain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, juga untuk meningkatkan laba keberlangsungan rumah sakitnya. Artinya, suatu usaha yang meskipun bersifat sosial, tapi diusahakan untuk mendapatkan suruh pus keuangan. Bagaimana caranya? Dengan cara pengelolaan profesional yang memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Tujuannya adalah membangun rumah sakit yang mandiri dalam penggayaan melalui pengelolaan langsung dan yang diperlukan dari berbagai sumber di rumah sakit. Salah satu unit di rumah sakit yang memiliki fungsi yang sangat berarti bagi rumah sakit, yaitu instalasi farmasi rumah sakit, di mana instalasi atau unit ini menyelenggarakan semua kegiatan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri dan dipimpin oleh seorang apapun. Fungsi dan ruang lingkup dari instalasi farmasi rumah sakit ada dua. Yang pertama yaitu fungsi non-klinik diantaranya perencanaan, pengadaan, pembelian, produksi, penyimpanan, pengemasan, dan pengemasan kembali, distribusi, dan pengendalian perbekalan kesehatan di rumah sakit. Untuk fungsi non-klinik ini, anggota dari atleting instalasi farmasi rumah sakit tidak memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lainnya, sekalipun semua pelanjang farmasi harus disubuhi oleh staff medis melalui panitia farmasi dan berat. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi klinik, di mana fungsi klinik ini mencakup fungsi farmasi yang dilakukan dalam program rumah sakit. Misalnya, pemantuan terapi obat, evaluasi pemantuan obat, kemudian pemantuan dan pengendalian reaksi obat yang merugikan, sistem formularium, penanganan bahan subetoksit, pengendalian interaksi rumah sakit, dan lain sebagainya. Suatu mutu fungsi farmasi klinik akan memerlukan penilaian dari antar disiplin. Sedangkan untuk farmasi non-klinik, ini tidak. Sekian video penjelasan mengenai pengajaran yang dilakukan untuk mata kuliah farmasi rumah sakit di Akademi Farmasi Universitas Luwani. Selain itu, saya akan mencoba memberikan video ketika melakukan pengajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba absen dulu ya. Ade Andri di Praja, ada nggak? Ini yang masuk baru 25, dari total 32. Ade nggak ada. Agnese Monika? Hadir, Bu. Terus, Anissa Mustika? Hadir, Bu. Saya mau tanya dulu, yang kerja di rumah sakit banyak nggak di kelas B? Ngomong dong, yang kerja di rumah sakit. Bu, saya kerja di rumah sakit. Ini, Bu. Siapa? Bu, Tia. Tia, oke. Tia. Tia, Fanny. Terus, ada lagi? Tia, Tia. Dan itu, Nita. Nita. Tia, Fanny. Nita. Terus, ada lagi? Cuma bertiga? Oh, Darian. Oh, Darian. Ya, oke. Nah, berarti selama ini memang sudah bekerja di instalasi farmasi rumah sakit. Sudah sangat akrab dengan kegiatan-kegiatan di instalasi farmasi rumah sakit, ya. Sudah, jadi sekarang kita coba secara teoritisnya nih, farmasi rumah sakit itu apa sih? Kalau kita ngomongin rumah sakit, pasti itu berhubungan sama upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu salah satu usaha bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, salah satu tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Meskipun ada beberapa tempat pelayanan kesehatan yang lain. Misalnya ada puskesmas, ada laboratorium, kemudian ada juga apotek, ya. Tapi fokus kita sekarang adalah pada rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini ada satu instalasi. Selain beberapa instalasi yang lainnya, yaitu instalasi farmasi rumah sakit. Di mana instalasi farmasi rumah sakit merupakan salah satu instalasi yang terbesar yang ada di rumah sakit. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke bahasan berikutnya. Tentang informasi obat di rumah sakit. Kemarin, saat-saat COVID lagi naik-naiknya, itu banyak banget aplikasi-aplikasi tersebut ya, yang pakai telemedicine, jadi pasiennya nggak, bukan takut nih ketemu sama dokter langsung. Saya takut keluar dari rumah, nanti menyebar segala macam. Jadi, paling akurat itu memang kemarin menggunakan pelayanan telemedicine. Jadi, pasiennya nggak harus ketemu sama tenaga kesehatannya. Ini pas kemarin lagi COVID, pergi naik-naiknya, itu kepakai banget pelayanan telemedicine. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Tiga materi untuk formasi rumah sakit sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Mau lanjut aja? Eh, udah jam sengah malam. Bu, itu mengenai buku haram, Bu. Kenapa dibuat gitu, Bu? Kenapa dibuat? Oke, ya kan gini, itu kan yang buat adalah kumpulan dari berbagai pabrik ya. Pabrik-pabrik obat. Pabrik-pabrik obat, kemudian mereka buat bareng-bareng, dan mereka mencantumkan, apa, mencantumkan produknya masing-masing. Dimana produknya masing-masing itu digali dalam buku tersebut. Sedangkan kita seorang farmasis itu, kalau mau mencari informasi, jangan ke suatu produk. Tapi kita harus mencari informasi berdasarkan komposisi dari produk tersebut. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.